Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam capi teman-teman ketemu lagi Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih Pada teman-teman semua yang sudah subscribe Dan mengikuti channel ini Semoga apa yang kami bagikan selalu bawa manfaat Dan juga mungkin buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe lebih dahulu Tekan tombol lonceng notifikasinya Supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel kami Sekali lagi terima kasih atas support yang telah teman-teman semua berikan Itu sangat berarti bagi perkembangan channel kami Beberapa waktu yang lalu kami sudah membagikan video tentang Berbudidaya lobster air tawar dengan menggunakan media box kulkas bekas ya teman-teman ya Nah kali ini kami akan membagikan pengalaman kami Berbudidaya lobster air tawar dengan menggunakan media akwarium Sama halnya dengan box kulkas ya teman-teman Media akwarium ini digunakan untuk proses pemijahan atau breeding Bisa juga untuk ukuran bibit ya Ukuran bibit mulai burayak sampai dengan 1 in Karena kalau untuk pembesaran jelas medianya kurang efisien Persiapan yang kita butuhkan adalah Yang pertama tentu saja akwarium Kemudian shelter Bisa menggunakan pipa PVC ya Paralon yang dipotong Kurang lebih 10 sampai 15 cm Ukurannya kalau untuk indukan mulai pipa ukuran kurang lebih 2 in ke atas ya Berikutnya adalah pompa filter atau juga bisa menggunakan aerator Akan lebih baik jika teman-teman menggunakan keduanya Sebagai suplai oksigen dan juga filtrasi untuk kualitas airnya Berbeda dengan media box kulkas Kalau kami biasa menggunakan box kulkas untuk kondisi indoor maupun outdoor Nah untuk akwarium kami merekomendasikan untuk ditempatkan di indoor ya Yang terakhir tentu saja indukan lobster ya teman-teman ya Terserah untuk ukurannya bisa 4 in, 5 in dan seterusnya Yang harus kita perhatikan adalah padatan atau jumlah lobster yang kita tebarkan Di sini kami menggunakan akwarium ukuran kurang lebih 90 cm x 30 cm Tingginya kurang lebih 40 cm ya Di sini kami mengisi sekitaran 1 set yaitu 10 ekor 4 jantan 6 betina Setelah semuanya kita siapkan Berikutnya adalah kita isi air kurang lebih 10-20 cm Pompa filter atau aerator, shelter kita masukkan dan kita pasang sesuai fungsinya Dan jangan lupa teman-teman bisa memasukkan daun ketapang ya kalau ada Karena menurut kami ini sangat penting terlepas itu outdoor, indoor, puraya, indukan Ataupun untuk pembesaran kami selalu menggunakan atau memberikan daun ketapang di dalam tiap kolam lobster Kemudian kita bisa memasukkan indukan dan kita tambahkan ikan kecil-kecil ya Bisa menggunakan gupi, bisa moli, pelati dan sebagainya Kami sudah sempat membahasnya di video sebelumnya Mungkin buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton lebih dahulu Setelah semuanya selesai yang kita lakukan ya tinggal kita amati saja ya teman-teman ya Kita rawat, kita kasih makan, kita perhatikan kualitas air Sama saja seperti di kolam yang lain Perawatan juga tidak jauh berbeda Hanya saja untuk akwarium ini lebih atau tidak semudah menggunakan pokulkas yang tidak rawan pecah Dan juga tentu isinya juga terbatas ya Mungkin buat teman-teman yang memiliki pengalaman lain bisa berbagi di kolom komentar Sekian untuk video kali ini teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton